Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakek yang menyapa katanya mau kakek yang menyapa Kan gitu, kan gitu gimana Salam Yaudah salam yuk Satu, dua, tiga Yaudah kalau kemana saja kakek diam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya sudah ya, sudah salam ya Oh iya sekarang kita sabar dulu Adik-adik yang ada disini, adik-adik apa kabar? Dari Alhamdulillah Kakek apa kabar? Tentu saja, baik-baik saja Alhamdulillah Ini teman-teman yang ada di rumah Teman-teman yang ada disini ini dari SD Mana? Alkausa Nah, turut tangan untuk kita semuanya Nah Kak Lukman dan juga kakek ini disini Tetap akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah Di acara kita tercinta Yang paling asik tentunya Apalagi kalau bukan acara Negeri Dengeng Yeay Nah adik-adik yang ada di rumah Dan adik-adik yang ada disini Di acara ini Acara apa kak? Acara Negeri Dongeng Ya acara Negeri Dongeng Kalian akan mendengarkan Dongeng Selain itu? Dongeng Itu lagi? Dongeng Kok Doeng Dongeng denying Dongeng Kawai Ya Nanti akan mendengeng Tentu saja Yang akan mendengeng Siapa? K Kakek Ya Yang akan mendengeng kakek ya Tapi Teman-teman Jangan lupa Terus pantengin disini ya Ditemabungtv Nah Saat ini Kak Lukman Kakek Nun Dan juga adik-adik dari SD Alkausat Temanggung Ada di kantor BNN Tau gak kantor BNN? Apa BNN apa BNN? Aku ngerti Bahaya Loh kok bahaya? Lah ada narkotika Kok hadan? Badan Hadan Badan Hadan Badan kok hadan Badan narkotika nasional Bahaya Loh kok bahaya? Loh kok nek mabuk? Ya enggak Ini Badan narkotika itu Kantor yang mengurusi tentang Anak-anak Juga orang-orang dewasa Agar tidak mabuk Loh nek mabuk darat? Mabuk darat Mabuk halal Loh apa mabuk halal? Mabuk itu gak ada yang halal Ada yang tau? Maksud maksud mabuk halal? Loh Mabuk kendaraan? Oh iya mabuk kendaraan Mabuk kendaraan mabuk halal ya Enggak apa-apa kalau mabuk kendaraan Loh Loh ini Mabuk ini saja Nah ini nanti Kak Lukman akan bercerita Kak Lukman akan mendungeng Nanti kayak apa dongengnya? Tugas adik-adik di rumah Nah Kalau tugas adik-adik di rumah Tentu saja mendengarkan ya Juga mendengar apa nanti Yang ada di Dongeng Kak Lukman Pesan apa yang terkandung? Enggak yang terkandung Ya yang terkandung Ya igu-igu Ya enggak Terkandung itu maksudnya Apa yang menjadi pesan itu? Loh tak kira mengandung Beda Nah tugas adik-adik di sini Nanti juga mendengarkan Apa yang akan didongengkan Kak Lukman Nah adik-adik Dari SD mana tadi? Halo lalen Kan boleh ya? Enggak boleh Loh kok gak boleh? Lali rauleh Loh kok lali kok rauleh Lali itu boleh Karena lali itu sesuatu yang tidak disengaja Loh gak kayak Kak Lukman Kakak senangnya gitu Udah Gini aja Sebelum nanti kita Mendengarkan cerita Dari Kak Lukman Dari Kak Lukman 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 Yowes Ngece Kok ngece bi Yang dongeng kan Kak Lukman Kak Lukman Yaudah Tapi Kalau yang dongeng Kak Lukman Berarti ada tugas untuk kakek nun Kakek nun sebagai seorang badut Loh kok badut? Kakak nun kan badut? Enggak Nyung itu badut Lapa? Yuk 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 Walau 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 bersin-bersin Loh kakek nun ini apa? Loh aku Boneka Nah gini Nanti tugas Kak Lukman adalah bercerita Nah Kalau tugas kakek nun Sulap wis Sulap Bener sulap? Iya Kan kita kan nunghibur Oh iya nunghibur Emang bisa Ada di rumah Yang selalu pantemi negeri dongeng Apakah kalian pernah melihat kakek nun sulap? Kalian pernah melihat kakek nun sulap? Uis 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 Ngakali Loh enggak ngakali Tapi kita berusaha menghibur adik-adik disini Berusaha menghibur adik-adik dirumah Dalam rangka edukasi tentang narkotika Kak aku tahu Tahu apa? Narkotika Apa itu? Ya narkotika Dan narkotika Oke sekarang mulai kakek nun akan sulap ya Kita lihat dulu Atau kita skip dulu Jangan ya nark ya Jangan ya dik ya Katanya mau sulap Oh jangan ya dik ya Yuk naik Siap sulap Oke siap Dengarkan aku ya Yuk dengarkan Kakek nun mau sulap Tepuk satu Yang kenceng Tepuk satu Oke Tepuk satu Silahkan kakek Aku mau Eh jadi sulap Apa mau Yuk Satu Dua Tiga Kita lihat Kakek nun mau sulap Kita lihat Kita lihat Kita lihat Nah jangan kemana-mana Kakek nun mau sulap Sesaat lagi Kak Lukman akan datang Tetap di negeri Negeri Dua Yeay Yeay Tepuk satu Sekali lagi Tepuk satu Nah adik-adik di rumah Ketemu lagi Dengan Kak Lukman Dan anak-anak Atau adik-adik Dari SD Alkausar Di acara Negeri Dua Yeay Eh teman-teman Kakek nun tadi mau sulap apa ya Ternyata kakek nun pergi Jangan tiru kakek nun ya Dia tidak bertanggung jawab Maksudnya mau sulap Malah menghilang Mungkin maksudnya sulapnya mau menghilang ya Daripada kita nunggu kakek nun Lama-lama Entah kakek nun bisa sulap apa enggak Kita bareng disini aja Sama Kak Lukman Kak Lukman akan bercerita Nanti kalian dengarkan ya Oke siap Siap Oke Tepuk satu Nah adik-adik Pasti juga siap kan Mendengarkan cerita dari Kak Lukman Jangan lupa Pantengin disini Di negeri Dongeng Kak Lukman saat ini ada di Kantor Badan Narkotika Nasional Nah kalian Boleh datang kesini Wah suasananya Suasananya Menyenangkan ya Kalau kalian enggak percaya Tanya sama adik-adik yang disini Setelah pulang Kemudian Adik-adik yang ada disini Dari SD Alkausar Ditanya aja Disana ngapain Wah enak ya adik-adik ya Enak enggak Enak Enak makanan Enggak Dibilang enak makanan Yaudah Tepuk satu Tangan di atas Kemudian sedakep Bilang ya Tangan di atas Demudi yang sedakep Maaf 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 Baik adik-adik di rumah Saatnya Kak Lukman akan bercerita Ya Kalian sudah siap Semuanya sudah siap Ceritanya seperti ini Suatu ketika Di sebuah sekolah Seorang anak Sedang menunggu ayahnya Seperti biasa Saat pulang sekolah Anak itu Menunggu ayah Di depan Gerbang sekolah Dia ingat pesan Bu guru Di kelas tadi Jangan sampai Dia Keluar dari gerbang Sebelum Ayahnya Datang Tapi Anak itu Ternyata Keluar dari gerbang Dia penasaran Ada Seorang Yang berpakaian lucu Coba tebak Apa itu Seorang berpakaian lucu Perutnya besar Perutnya besar Gitu kan Tangannya kecil Kalau mengah Masa batut Mengahum Eh Anak itu Kemudian keluar Dari gerbang Sepertinya Anak itu Perempuan Sebut saja Namanya Seliha Biasa dipanggil Seli Siapa namanya teman-teman Seli Seli adalah Anak yang baik Dia selalu menuruti Kata-kata bu guru Dia selalu menuruti Kata-kata Ayah dan ibunya Di rumah Tapi saat itu Dia benar-benar hilang Coba Kalian lihat Badut di depan Sekolah Rasanya Pengen menyapa Rasanya Pengen salin Gitu kan Rasanya Pengen nyubit perutnya Gitu kan Apalagi Badut itu lucu Gendut Itu Teman-teman di rumah Bagaimana Kalau melihat Badutnya kan Nah Seli Kemudian Keluar dari gerbang Hei Om Badut Om Badut Sini dong Om Badut Tentu saja Seneng Karena ada Anak yang Menyapanya Aku Adalah Si Badut Perutku Besar Kamu Siapa namanya Om Badut Siapa namanya Tentu saja Aku Badut Karena aku Memang Badut Ya aku Badut Ya aku Tau Kalau Om Badut Ini Badut Tapi siapa Namanya Namaku 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 Badut Badut Lu kan Badut lagi Lu memang Aku kan Badut Kenapa kamu Keluar dari Keluar dari Gerbang ini Aku tuh Melihat Om Badut Lucu Boleh aku Salim Boleh Sekali Kamu Menunggu Siapa Aku Menunggu Ayah Ayah Dateng Dateng Bukankah Kata Bu Guru Kamu Tidak Boleh Keluar Dari Sini Boleh Ngapusi Boleh Ngapusi Ngapusi Boleh Om Yaudah Kalau Boleh Kamu Anak Yang Baik Sini Sini Om Badut Kemudian Menghampiri Sally Sally Maju Eh Om Badut Mengeluarkan Sesuatu Dari kantongnya Apa Kira-kira Permen Lollipop Wah Seneng banget Warnanya Merah Ada Kuning Ada Apa Nya lagi Hijau Merah Kuning Hijau Di Permen Lollipop Saya Lihat Seneng Tanpa Berpikir Panjang Dia Mengambil Permen Dari Om Badut Wah Permennya Cantik Kayak Aku Emang Kamu Cantik Ya Aku Cantik Kan Aku Perempuan Memang Kamu Anak Cantik Ini Kamu Harus Makan Sekarang Kok Sekarang Kan Gak Boleh Makan Sambil Berdiri Ingat Itu Bukan Makan Loh Apa Kalau Makan Ngemut Om Badut Bisa Aja Ya Sama Aja Sesuatu Yang Kita Masukkan Kedalam Mulut Itu Namanya Makan Atau Minum Loh Kan Ngemut Ya Sama Aja Oh Yaudah Yang penting Kamu Makan Sekarang Oh Om Badut Ternyata Memaksa Buat Selihah Memakan Saat Itu Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Selihah Mau Membuka Apa Tadi Permen Bunyi Klakson Terdengar Oleh Selihah Ternyata Ayahnya Datang Membawa Mobil Mobilnya Besar Bunyinya Sepertinya Ayah Selihah Seorang Pejabat Oh Ayahku Sudah Datang Maaf Ya Om Badut Besok Kita Ketemu Lagi Aku Akan Membawa Permennya Permennya Tanpa Sadar Sama Saliha Dimasukkan Kekantongnya Kemudian Saliha Naik Ke Atas Mobil Halo Nak Halo Ayah Ayah Lama Yaudah Yuk Sekarang Pulang Sama Ayahnya Kemudian Saliha Pulang Pulangnya Kemana Pulangnya Kemana Rumah Rumahnya Dimana Oh Gak Tahu Betul Sekali Gak Tahu Tepuk Tangan Untuk Kita Semuanya Saliha Kemudian Naik Mobil Sama Ayahnya Mobilnya Besar Ternyata Ayah Saliha Seorang Pejabat Di Kota Itu Kita Lihat Saliha Yang Ada Di Dalam Mobil Mau Pergi Ke Rumah Atau Pergi Ke Kater Ayah Gak Tahu Nah Kada Kak Tahu Sesaat Lagi Kak Lukman Akan Datang Kak Lukman Akan Kembali Melanjutkan Ceritanya Tetap Di Sini Di Negeri Jor Masih Di Negeri Jor Temanggung TV Dari Temanggung Untuk Indonesia Dede Kita Lanjutkan Ceritanya Tidak Lama Kemudian Selia Sampai Di Rumah Ternyata Enggak Ke kantor Ayah Ke rumah Dulu Di Rumah Ibu Membukakan Pintu Setelah Mengetuk Pintu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Dibuka Pintunya Bu Laper Yaudah Ibu Sudah Nyiapin Makanan Mereka Kemudian Makan Ibu Masak Apa Coba Tirukan Ibu Masak Apa Ibu Masak Bak Pao Tirukan Bak Pao Bak Mi Bak Mi Bak So Bak So Bak Wan Bak Wan Bak Mandi Bak Makan Bak Mandi Wah Ibu Yaudah Makan Jangan Mereka Makan Sambil Makan Saya Lihat Tanya Yah Kok Ayah Telat Kenapa Yang Jemputnya Ayah Tadi Habis Dari Rumah Sakit Memang Kenapa Kamu Nanya Kamu Nanya Aku Bertanya Tanya Buka Ayah Nanya Ayah Habis Tadi Ayah Menjenguk Anak Temen Ayah Di kantor Memang Sakit Apa Gak Tahu Kata Temen Ayah Itu Temen Ayah Namanya Siapa Temen Ayah Namanya Pak Adi Nah Kata Pak Adi Itu Anak Pusing Setelah Memakan Permen Nah Terus Pusing Pusing Kemudian Kayak Orang Linglung Itu Nak Saya Juga Gak Tahu Cuma Mendengarkan Tok Katanya Gini Domblang Domblong Plompang Plompong Kok bisa Ya Bisa Kata Pak Adi Dia pusing Habis makan Permen Kemudian Karena Domblang Domblong Itu Kemudian Dibawa Ke rumah Sakit Oh Gitu Ya Permen Ya Iya Permen Kamu Suka Permen Kan Iya Aku Suka Eh Tadi Ada Badut Ya Emang Kenapa Badutnya Itu Badut Itu Memberikan Permen Eh Iya Bentar Ya Bentar Ya Selia Kemudian Mengambil Permen Itu Ini Permen Ya Nah Nah Maksud 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 Ayah Ini Ini Permen Yang Yang Kata Pak Adi Dimakan Oleh Anaknya Lo Kan Orang Baik Ya Ada Badut Kemudian Ngasih Permen Kenapa Nggak Boleh Dimakan Eh Kamu Kenal Nggak Sama Badutnya Nggak Kenal Nah Itu Badut Itu Ternyata Memberikan Permen Yang Buruk Eh Ini Lollipot Nggak Nggak Di Dalam Permen Itu Ternyata Ada Eh Coba Ayah Lihat Permen Itu Ayah Kemudian Melihat Permen Itu Nah Ini Nggak Maksud Ayah Ini Lihat Gambarnya Ini Nggak Kelihatan Nggak Kelihatan Lihat 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 Seperti Apa Kalau Kamu Nggak Percaya Gambarnya Seperti Ini Gambarnya Seperti Ini Ini Gambarnya Ini Ada Di Permen Coba Perhatikan Wah Emang Gambar Apa Itu Ini Gambar Peringatan Kalau Permen Itu Mengandung Narkoboy Wah Ganteng Ya Narkoboy Ganteng Yang Kayak Begitu Jangan Dimakan Jangan Ya Dek Ya Yang Menerang Rugi Benar Ini Ini Nak Coba Ayah Kasih Tahu Ya Ini Kalau Seperti Ini Di dalam Permen Itu Ada Zat Aditip Tahu Nggak Aditip Nggak Tahu Dengarkan Dulu Sudah Apanya Itu Cendoknya Diletakkan Ayah Menerangkan Tentang Aditip Ini Tanda Tanda Nggak Boleh Dimakan Sama Anak Anak Sama Orang Dimas Sama Aja Nggak Boleh Ini Di Dalam Permen Itu Yang Kamu Pegang Itu Mengandung Benzodiazepine Coba Coba Ulangi Benzodiazepine Sekali Lagi Benzodiazepine Benzodiazepine Pembuk Ya Itu Pokoknya Zat Yang Tidak Boleh Kamu Makan Ingat Tandanya Seperti Ini Oke Berarti Anaknya Pak Adi Itu Mabuk Ya Iya Tapi Mabuknya Kecil Dan Itu Mabuknya Anak Anak Nanti Kalau Anak Pak Adi Itu Tidak Tertolong Maka Dia Akan Ketagihan Semakin Dia Ketagihan Semakin Dia Akan Makan Maka Zat Yang Disitu Udah Nggak Berguna Lagi Dia Pengen Zat Yang Lebih Besar Namanya Pil Kuplo Wah Masih Lihat Kuplo Eh Bukan Bukan Goyang Koplo Maksudnya Akan Jadi Linglung Seperti Anak Pak Adi Tadi Wah Untung Aku Belum Minum Belum Makan Itu Belum Makan Permen Ya Kamu Anak Yang Baik Anak Yang Baik Itu Akan Selalu Dilindungi Oleh Tuhan Setiap Saat Kita Berbuat Kebaikan Maka Malaikat Yang Ada Di Samping Kanan Kita Akan Mencatat Kebaikan Itu Sehingga Tuhan Tahu Kamu Akan Dilindungi Oleh Tuhan Maka Jangan Segan Segan Untuk Berbuat Baik Oke Aku Sekarang Jadi Tahu Nah Kalau Kamu Sudah Tahu Sekarang Tepuk Tangan Dulu Mulai Hari Itu Selihah Berpikir Bahwa Ada Orang Orang Baik Di Sekitarnya Itu Belum Tentu Baik Kayak Om Badut Tadi Ternyata Om Badut Memberikan Sesuatu Yang Sama Sekali Tidak Berguna Bagi Kita Tapi Berguna Bagi Dia Oke Oke Ya Makasih Ayah Telah Memberikan Pelajaran Untukku Ternyata Ayah Orangnya Baik Wah Dari Dulu Ayah Baik Kalau Ayah Tidak Baik Kamu Tidak Baik Sombong Peluk Ayah Saya Lihat Kemudian Memeluk Ayah Hari Itu Ternyata Dia Tidak Mendapatkan Pelajaran Dari Sekolah Tapi Mendapatkan Pelajaran Dari Ayah Yang Sangat Baik Siapa Yang Cinta Ayah Siapa Yang Cinta Ibu Siapa Yang Cinta Bu Guru Oke Tepuk Tangan Untuk Kita Baik Teman Teman Disini Di Kantor PNN Dan Teman Teman Di Rumah Terima Kasih Atas Perhatiannya Itu Cerita Dari Kak Lukman Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Kita Semuanya Anak Indonesia Generasi Emas Akan Berjaya Mulai Dari Diri Kita Sampai Ketemu Di lain Kesempatan Bersama Kak Lukman Di Sebuah Negeri Yang Sangat Indah Yaitu Negeri Diri Sampai Sampai Ketemu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai